Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Taufik ya Di segmen yang pertama tadi terkait tentang menggunakan aplikasi bajakan Bagaimana dengan gaji yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaan tersebut Buat teman-teman yang ketinggalan, pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Rukyah Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Pabila antum suanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kapan tanda-tanda seseorang itu harus dirukyah? Enggak mohon pencerahannya Ustadz Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pertanyaannya tentang kapan seseorang itu harus dirukyah? Jadi yang pertama tentang rukyah sendiri Sebenarnya rukyah itu adalah kita membaca atau membaca Al-Quran Atau membaca doa untuk menyembuhkan diri kita dari penyakit yang sifatnya medis atau non-medis Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW Jadi setiap muslim hendaknya dia merukyah dirinya setiap hari Kapan saja, dimana saja agar Allah SWT melindunginya dari penyakit Apakah itu penyakit yang sifatnya medis atau yang non-medis Terkhusus pada penyakit-penyakit yang non-medis disebabkan oleh ain Atau disebabkan oleh kedengkian Maka ini tentunya lebih diutamakan, lebih dianjurkan Kita berlindung kepada Allah SWT Ada pun ketika kita tidak mampu lagi untuk merukyah diri kita Akibat ainkah itu atau akibat sihir yang diberikan oleh orang lain Maka di saat itu jika kita tidak sanggup lagi untuk merukyah diri kita Maka kita dibolehkan untuk meminta rukyah kepada orang lain Walaupun ini dapat mengurangi ketawakalan kita kepada Allah SWT Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang Yang menjelaskan tentang orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Tanpa hisab, tanpa azab Di antaranya adalah orang yang tidak meminta dirukyah Jadi meminta dirukyah ini pada asal hukumnya adalah makruh Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita akibat penyakit tertentu Apakah karena sihir atau karena ain atau karena yang lainnya Dan itu mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Karena biasanya penyakit-penyakit seperti ini Menyebabkan kita jauh dari beribadah kepada Allah SWT Maka di saat itu dibolehkan kita untuk meminta dirukyah Di antara tanda-tandanya adalah seseorang terlalu berat untuk beribadah Atau mungkin dia mengalami kelainan di dalam dirinya Apakah itu dalam bentuk penyakit atau dalam bentuk yang lainnya Misalnya dia merasa setiap hari panas, tersiksa, dan seterusnya Dan dia sudah mencoba untuk merukyah dirinya Terus menerus tidak sanggup Sampai akhirnya dia terhalang untuk beribadah kepada Allah SWT Maka di saat itu silahkan meminta dirukyah Tapi jika dia masih mampu untuk mengendalikan dirinya Maka dianjurkan dia merukyah dirinya dengan berdoa kepada Allah Dengan membaca ayat Al-Quran secara keseluruhan Ayat Al-Quran mengandung kesembuhan Dan secara khusus misalnya dengan surat Al-Fatihah Atau Al-Falaq Atau An-Nas Atau Al-Ikhlas Atau ayatul kursi Atau ayat-ayat khusus Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Di antaranya Pernah Ada sebuah kaum Yang disengat oleh suatu binatang yang berbisa Lalu beberapa sahabat Nabi SAW Diminta untuk merukyahnya dan mereka merukyahnya Jadi di antara tanda-tanda kita bisa merukyah diri kita Atau merukyah orang lain Atau meminta kita untuk dirukyah Adalah kena sengatan binatang yang berbisa Seperti kalajengking, ular dan sebagainya Atau kita terkena sihir Ya itu bisa terlihat dari perlakuan Atau perasaan Atau yang lainnya Dan itu sudah menyalahi dari kebiasaannya Atau dengan indikasi-indikasi lainnya Yang mungkin bersifat ghaib Hadawallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah ya Nah teman-teman Ini menarik ya Ternyata Maka rukyah itu sebenarnya juga Dianjurkan untuk terus-menerus dilakukan Terhadap diri kita sendiri Jadi Rukyah mandiri namanya Kita dianjurkan terus Rukyah mandiri Bisa tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik Membaca suara-suara yang ada di dalam Al-Quran ya Membaca ayat kursi Membaca al-ikhlas Al-falak, anas Dan Ayat-ayat khusus yang memang Ada dikhususkan untuk Rukyah tersebut Kemudian Hal itu tujuannya sebenarnya bukan karena kita Rukyah ini sekali lagi bukan untuk hanya kesurupan aja ya teman-teman ya Dan apabila kita ini Itu namanya kita juga minta perlindungan diri ya teman-teman Kita rukyah mandiri Agar kita juga terhindar dari Hal-hal yang tidak diinginkan Bisa jadi kita terlindungi dari hal-hal yang sifatnya sihir misalnya Atau kita terlindungi dari yang Namanya Ain dan lain sebagainya Kemudian kalau seandainya tadi kita Balik ke pertanyaan Tanda-tanda yang harus dilakukan ketika Eh tanda-tanda apa ya Kenapa seorang itu harus di Rukyah Sebenarnya ini Bisa kita lihat yang pada umumnya ya teman-teman ya Kenapa seorang itu harus di Rukyah Biasanya memang kesurupan gitu ya teman-teman ya Kemudian Gak harus kesurupan sebenarnya Tapi kalau kita merasa ya Diri kita ini udah terlalu berat nih Untuk beribadah gitu ya Jauh sekali lah Iman kita tuh rasanya sulit sekali naiknya misalnya Ibarat tuh jadi males Males-malesan Kemudian juga Apa namanya Ada semacam Di dalam diri kita ini Boonnya panas aja gitu Padahal udah pake AC misalnya gitu Nah ini bisa juga teman-teman Salah satu Atau salah dua Sebagai tanda-tanda Kita harus di Rukyah Namun terlepas dari Apakah ada tanda-tandanya atau tidak Rukyah mandiri itu sebenarnya juga harus Terus dianjurkan Untuk kita lakukan Secara mandiri Ya Semoga tercerahkan Sahabat kelompok muslim Malu wala Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halus Ustadz apakah ada Doa khusus Di antara khutbah pertama Dan khutbah kedua Ketika Jumat Mohon pencerahan Ustadz